Hai Sobat Wixplint, pada video kali ini, aku bakal share tutorial tentang bagaimana cara install driver pada printer HP LaserJet M107A. Untuk kelanjutannya, ikutin terus video kali ini ya. Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa kita harus install driver terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan mencetak, hal ini dikarenakan meskipun printer ini sudah terbaca di PC atau laptop, itu fitur yang ditampilkan kurang lengkap. Sehingga akan membatasi kita dalam proses mencetak, karena itu kita harus install driver terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan mencetak. Jaga-jaga CD driver dari printer bawaan ini hilang, jadi di video kali ini aku bakal share tutorial bagaimana cara install driver tanpa menggunakan CD driver. Oke, ikutin terus ya. Mari kita mulai, pertama-tama buka kontrol panel. Kemudian pilih review device and printer. Kemudian akan muncul printer yang terhubung dan kita lihat. Nah, ini adalah tampilan di mana kita belum install driver. Jadi fitur printing itu masih bawaan dari sistem. Seperti itu, bisa kita bandingkan nanti. Langsung saja kita buka browser. Jadi ketikan saja driver HP LaserJet M107A. Nah, klik saja ini. Tunggu. Nah, disini akan muncul driver yang direkomendasikan, yaitu tulisan recommended. Nah, ini langsung download saja yang direkomendasikan. Nah, kemudian pilih folder tempat untuk download driver ini. Terserah mau ditempatkan di mana. Oke, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oh, iya. Untuk di browser kalian yang tidak ada ekstensi tambahan seperti idm ini. Biasanya file akan otomatis terdownload di pojok kiri bawah. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kita buka saja foldernya. Kemudian kita jalankan driver yang sudah terdownload. Bisa klik kanan. Run. Atau bisa juga langsung klik open. Oke, tunggu prosesnya. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Next saja. Terus, centang. Centang juga yang bagian bawah. Next. Jadi, ini adalah tampilan printer connection type. Yaitu, di mana kalian mengkoneksikannya menggunakan apa. Jika menggunakan USB, itu pilih yang atas. Jika menggunakan wireless, itu pilih yang bawah. Oke, selanjutnya. Jika kalian menginstall driver ini tanpa menggunakan printer atau tanpa mengkoneksikannya ke PC, kalian bisa centang kotak yang di bawah ini. Yang ada tulisan select if you want to install the software without connecting the printer. Jika sudah, klik tombol next. Langsung saja next, dan tunggu proses instalasi driver. Kemudian, jika sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Setup complete, yaitu proses instalasi pada PC atau laptop itu sudah selesai. Nah, disini saya akan mencoba tes print. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, jika sudah selesai akan muncul tampilan printing is complete. Seperti itu. Oke, bisa kita lihat seperti tampilan awal tadi di control panel. klik hardware, hand sound, dan pilih view device and printer. Nah, lakukan hal yang sama ketika pada awal tadi. Kita klik kanan, pilih printing preference. Nah, berbeda bukan? Seperti ini. Jadi, ini adalah tampilan yang lebih lengkap dan fitur yang lebih lengkap setelah kita install driver. Seperti itu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tulis di kolom komentar. dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Terima kasih.